Pernyataan sarkastis, Bacingan Tolol, yang ditujukan kepada Presiden PKS dan Jokowi tampaknya memiliki kesan bahwa kedua tokoh ini memang memiliki kemiripan dalam cara mereka mengkhianati pendukungnya. Pertanyaan yang muncul dari publik ini adalah, apakah Anies Baswedan, yang pernah dituduh korupsi meski BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian WTP selama 5 tahun, akan tetap diam dan hanya tersenyum? Langkah apa yang akan diambil Anies, yang membuat BKS meraih kursi terbanyak di DKI Jakarta, mengalahkan PDIP. Meski keputusan mendukung bakal jagup adalah hak BKS, Anies bukanlah tokoh biasa-biasa saja. Jika Anies mampu merangkul dukungan dari partai besar seperti PDIP dan Nasdem, hasilnya bisa sangat signifikan. Sebaliknya, BKS bisa saja berakhir seperti rumah bordil gandoli, keramat tunggak, atau saritem yang tergusur, menyisakan kenangan identitas kelompok dengan sejarah lumayan buruk rupa, meskipun pernah mendatangkan rejeki bagi sebagian kalangan. Sitira analogi Rocky Gerung, apakah ketum BKS juga bajingan tolol? Oleh Damai Hari Lubis Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2.1.2 Untuk para pengurus BKS, tahu nggak, kami para pendukung BKS habis dibuli, dicacimaki, dan diolok-olok oleh para pendukung koalisi KIP. Kalian tak ada apa-apanya tanpa kami, rakyat yang setia mendukungmu. Demikian bunyi status akun dari tokoh masyarakat di Twitter, etnalis syarif, yang sering disapa, profesor, oleh para pengikutnya. Lalu, sambungnya, sekarang kalian hianati kami, hanya demi menikmati kekuasaan sesaat. Pendapat alis syarif, yang terbiasa dipanggil profesor oleh orang Jepang, mengingatkan pada istilah sarkasme yang dilontarkan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, Bajingan Tolol. Istilah ini semakin relevan setelah peristiwa-peristiwa terkini, termasuk keputusan Jokowi yang membagikan kondom melalui BP. 28 tahun 2024 dengan alasan edukasi kesehatan, dan rencana perayaan Hari Kemerdekaan di IKN dengan menghampurkan uang untuk acara yang dirasa tidak bermanfaat. Maka, dari analogi kepribadian antara Jokowi sebagai Presiden Ri dan Ahmad Syaifu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, yang kabarnya tidak akan memberikan tiket untuk Anis di Pilgub DKI, muncul pertanyaan, apakah kedua pemimpin ini memiliki corak etos yang sama? Seorang pemilik akun Twitter bernama, Wapres Spanyol, menanggapi status Alis Syarif dengan berkata, kalau begitu, ketua umum PKS juga Bajingan Tolol, dong. Tindakan PKS yang digambarkan ini tidak hanya mencederai Anis secara pribadi, tetapi juga menyakiti banyak konstituen PKS, sebagaimana diungkapkan di berbagai media sosial. Pernyataan sarkastis, Bajingan Tolol, yang ditujukan kepada Presiden PKS dan Jokowi tampaknya memiliki kesan bahwa kedua tokoh ini memang memiliki kemiripan dalam cara mereka mengkhianati pendukungnya. Pertanyaan yang muncul dari publik ini adalah, apakah Anis Baswedan, yang pernah dituduh korupsi meski BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian WTP selama 5 tahun, akan tetap diam dan hanya tersenyum? Langkah apa yang akan diambil Anis, yang membuat PKS meraih kursi terbanyak di DKI Jakarta, mengalahkan PDIP? Meski keputusan mendukung bakal cagup adalah hak PKS, Anis bukanlah tokoh biasa-biasa saja. Jika Anis mampu merangkul dukungan dari partai besar seperti PDIP dan Nasdem, hasilnya bisa sangat signifikan. Sebaliknya, PKS bisa saja berakhir seperti rumah Bordil Gangdoli, Krama Tunggak, atau Saritem yang tergusur, menyisakan kenangan identitas kelompok dengan sejarah lumayan buruk rupa meskipun pernah mendatangkan rejeki bagi sebagian kalangan. Sitira analogi Roki Gerung, apakah ketum PKS juga bajingan tolol? Oleh Damai Hari Lubis Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2.1.2 Untuk para pengurus PKS, tahu nggak, kami para pendukung PKS habis dibully, dicacimaki, dan diolok-olok oleh para pendukung Koalisi Kim. Kalian tak ada apa-apanya tanpa kami, rakyat yang setia mendukungmu. Demikian punyi status akun dari tokoh masyarakat di Twitter, etalis syarif, yang sering disapa, profesor, oleh para pengikutnya. Lalu, sambungnya, sekarang kalian hianati kami, hanya demi menikmati kekuasaan sesaat. Pendapat alis syarif, yang terbiasa dipanggil profesor oleh orang Jepang, mengingatkan pada istilah sarkasme yang dilontarkan Roki Gerung kepada Presiden Jokowi, Bacinan Tolol. Istilah ini semakin relevan setelah peristiwa-peristiwa terkini, termasuk keputusan Jokowi yang membagikan kondom melalui BP.